Festival Adurun Nafis ke-19 tahun 2019 yang dilaksanakan dari 5 November hingga 7 November 2019 diikuti 463 orang. Mereka terdiri dari peserta perorangan dan kelompok. Jumlah peserta yang berpartisipasi tahun ini meningkat dibanding dengan pelaksanaan Festival Adurun Nafis tahun 2018. Festival tahun ini diisi dengan berbagai jenis lomba, seperti Lomba Hapsi, Topreligi, Nasid, Lomba Dai, Daiyah tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat, serta Lomba Puisi tingkat SD dan SMP sederajat. Setiap pemenang dari juara 1 hingga harapan 2, mendapat piala, piagam, serta uang pembinaan. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Tabalong, Mas Dulhak Abdi, mengatakan tahun ini kemampuan peserta semakin baik dibandingkan dengan tahun lalu. Sehingga persaingan atau tingkat kompetensi semakin tinggi. Dibuktikan dengan komentar Dewan Juri di berbagai lomba, bahwa kompetensi peserta lebih baik dibanding tahun lalu. Jadi kita berharap tahun depan ini bisa kita kemas lebih berusia lagi, agar seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Tabalong ini, merasa ada kepuasan dan mempunyai makhluk tersendiri bagi mereka tentang festival Adurun Nafis ini. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi daya tarik bagi masyarakat di luar Tabalong. Festival Adurun Nafis dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong setiap tahun, sebagai salah satu bagian dari usaha pemerintah Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan dan melestarikan budaya religius dalam memeriahkan dan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa di video selanjutnya.